Memirsa Konferensi Cabang Kedelapan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kota Waringin Barat yang mana dilaksanakan di gedung NU Kabupaten Kota Waringin Barat berjalan dengan sukses. Konferensi Cabang Kedelapan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kota Waringin Barat yang mana dilaksanakan di gedung NU Kobar berjalan dengan sukses. Ketua GP Ansor terpilih Mas Fauzi. Dalam Konferensi Cabang Kedelapan ini diharapkan akan ada banyak keputusan positif terutama terkait perencanaan program kerja, rekomendasi, dan keputusan lainnya untuk masa hikmat 2024-2028. Dalam hal ini, Haji Elisa Putra selaku Ketua PW Ansor Kalimantan Tengah mengatakan tujuan dari Konferensi Cabang yakni menjalin silaturahmi antar pengurus ranting membentuk keputusan ranting GP Ansor, menyusun program kerja yang akan datang, memperkuat jaringan dan sinergi antar anggota GP Ansor. Tujuan Konferensi Cabang ini berkaitan dengan helatan penurus yang sudah selesai, yang kedua berkaitan dengan, nanti akan dibahas selanjutnya, program-program kerjanya, terus juga ada juga nanti calon-calon yang nanti berkaitan di dalam progresi. Yang pertama yang jelas kita programnya adalah berkaitan dengan ulama, karena kita di Banom yang jelas, kita selalu mengikuti arah keperjakan NU, kedua, orang-orang itu dia sosial, kalau di Ansor-Masor kan ada sosial. Tidak hanya itu, GP Ansor merupakan organisasi kepemudaan yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk membentuk dan mengembangkan generasi muda Indonesia yang cerdas, tangguh, dan memiliki keimanan dan ketakuan kepada Allah SWT. Sementara itu dalam sambutannya, ketua terpilih mengajak anggota GP Ansor dan Banser di semua tingkatan untuk bersama-sama, ikut andil dan berperan dalam syiar agama Islam. Juga membesarkan NU serta bekerjasama dengan stakeholder dan pihak terkait dalam pemerintahan. Harus berjalan bersama-sama dalam satu visi dan misi untuk syiar agama Islam di bawah bendera NU. Selain mengajak dalam membesarkan Ansor, Banser, dan NU, Abdul Malik juga berjanji akan melanjutkan agenda pada masa kepemimpinan sebelumnya yang belum terselesaikan. Ia akan mengganteng pengurus sebelumnya untuk melaksanakan agenda kerja Ansor mendatang. Muhammad Iksan, SBTV